Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk uji statistik, yaitu mengenai uji Pirate T-Test atau uji T-Berbasangan. Jadi kita melanjutkan tadi, setelah kita melakukan uji normalitas, datanya kita lihat, apakah datanya normal, apakah datanya tidak normal. Kalau datanya normal, kita menggunakan uji Pirate T-Test. Kalau datanya tidak normal, kita menggunakan uji Wilcoxon. Kenapa begitu? Karena ini adalah penelitian yang merupakan penelitian dari kelompok yang berpasangan. Jadi kelompoknya itu berpasangan. Kenapa dikatakan perpasangan? Karena diambil dari kelompok yang sama. Jadi sudah saya kasih contoh. Diambil dari kelompok yang sama, yaitu kelompok yang diberikan Prates. Ini satu kelompok. Dan kelompok yang diberikan Prates. Jadi kelompoknya sama, sampelnya sama. Jadi ini sampel yang mendapat nilai 50 dan mendapat nilai 60 itu orangnya sama. Jadi itu adalah perpasangan. Sehingga tadi, kalau datanya normal, kita uji Pirate T-Test atau tipe perpasangan. Kalau datanya tidak normal, kita menggunakan uji Wilcoxon. Seperti itu. Ini hasil dari penelitian tadi. Dari hasil penelitian yang judulnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat. Jadi tingkat pengetahuan yang dinilai dari tingkat pengetahunya kita nilai dari hasil Prates dan hasil Post-Test. Jadi kalau dibuat hipotesis, ini hipotesisnya adalah apakah ada hubungan antara pemberian leaflet sebelum dan sesudah. Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan leaflet. Kalau diambil hipotesisnya itu berarti ada hubungan antara pemberian leaflet dengan tingkat pengetahuan. hipotesisnya, kalau ada hubungan itu berarti signifikan. Ada signifikan, dimana kalau nilai signifikan itu, jadi kalau ada hubungan antara pemberian leaflet dengan tingkat pengetahuan. Ini nanti kalau nilai P-nya itu di bawah 0,05, berarti ada hubungan. Berarti ada hubungan. Berarti ada hubungan. Artinya hipotesis kita itu sesuai, benar, bahwa setelah diberi leaflet memang terjadi peningkatan pengetahuan. Jadi ada hubungannya antara pemberian leaflet dengan peningkatan pengetahuan. Tapi kalau nilai ini, kalau nilai P-nya kurang dari, nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara pemberian leaflet dengan tingkat pengetahuan. Ini berarti hipotesis kita itu tidak terbukti. Jadi kalau nilainya di bawah 0,05 itu ada hubungan, artinya hipotesis kita itu terbukti. Tapi kalau nilai P-nya di atas 0,05 itu, hipotesis kita itu tidak terbukti. Karena tidak ada hubungan antara pemberian leaflet dengan tingkat pengetahuan, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Jadi kalau ini hipotesis kita tidak terbukti. Seperti ini. Jadi ini nanti kita lihat bagaimana cara uji T perpasangan dan bagaimana cara uji Wilcoxon. Nah ini ternyata tadi hasil dari uji normalitas ternyata tidak normal datanya, karena nilainya di bawah 0,05. 0,000. Sehingga kita akan melakukan uji Wilcoxon. Caranya uji Wilcoxon itu kita buka menu SPS ya. Tadi datanya. Ini data nilai tadi. Data nilai ya. Data nilai yang tadi. Ini yang kode 1, ini yang pretest. Yang kode 2, yang posttest. Nah kemudian ini kita mulai ya untuk uji Wilcoxon-nya. Nah uji Wilcoxon itu adalah termasuk uji non-parametrik. Uji Wilcoxon itu adalah termasuk uji non-parametrik. Uji non-parametrik itu dilakukan jika sampelnya tidak normal. Jika sampel tidak normal, melakukan uji non-parametrik. Nah disini ada beberapa submenu. Kita milihnya itu yang ini, relative sample. Kenapa kita milih relative sample? Karena disini ada kata-kata 2 relative sample. Artinya sampelnya itu ada 2. Sample pretest dan sample posttest. bagaimana disini diambil dari kelompok yang sama. Jadi ini grafiknya warnanya biru semua. Biru itu artinya kelompok yang sama. Kalau ini kan bukan ya. Kalau yang ini itu dari kelompok yang berbeda. Jadi nanti kalau kelompoknya berbeda itu makanya yang ini. Ini namanya uji man-withne. Kalau ini adalah dari kelompok yang, 2 kelompok yang sama. Jadi ini adalah uji Wilcoxon itu adalah uji alternatif untuk menggantikan uji T perpasangan. Kalau sampelnya normal, menggunakan uji T perpasangan. Kalau sampelnya tidak normal, menggunakan uji Wilcoxon. Jadi alternatifnya. Kita mulai saja, kita klik. Dari relative sample ini, kita klik. Kemudian disini akan muncul. Kolom kita akan muncul disini, yang tadi. Kolom nilainya kita klik. Duluan di variable 1, kemudian kolom-kolom golongan. Ini kita klik, dia munculnya di variable 2. Kemudian test tipe-nya kita klik Wilcoxon. Kita klik Wilcoxon. Jadi nanti untuk ini kalau kita klik, ini seperti ini saja defaultnya. Nah, kita klik juga ini deskriptif. Kita klik bagaimana kita lihat hasilnya. Ini hasilnya adalah signifikan. Ini kalau kita lihat hasilnya signifikan. Di sini ya, tes statistik. Di sini kita lihat nilainya itu 0,000. Jadi di bawah 0,05. Di sini ya. Ini dari 190 sampel ini ya. Jadi sampelnya itu ada 190, karena yang separohnya adalah pengolongan tadi. Nah, ini nilainya berarti di bawah 0,05. Di sini ya. Jadi ini nilainya di bawah 0,05. Jadi ada hubungannya. Ada hubungan antara pemberian leaflet dengan tingkat pengetahuan. Jadi ada pengaruhnya. Pemberian leaflet itu mempunyai pengaruh terhadap peningkatan tingkat pengetahuan. Jadi ini ada hubungan, berarti hipotesis-hipotesisnya kita itu terbukti. Jadi ada hubungannya, hipotesis-hipotesis terbukti. Nah, bagaimana jika sampelnya tidak normal? Bagaimana jika sampelnya normal? Jadi seandainya ini sampelnya normal, kita melakukan uji T perpasangan. Jadi kita coba saja ini, tidak apa-apa. Kita coba untuk melakukan uji statistik T perpasangan. Ini kita klik analis, kompormen. Nah, ini di sini ada menu yang kita ambil yang pirate. Pirate itu perpasangan. Pirate sample test, seandainya datanya normal. Kita klik, sama dengan tadi, sama persis secaranya. Kita klik seperti ini. Langsung kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji IRC test. Seandainya sampelnya itu normal. Di sini juga kelihatan bahwa nilai P-nya itu di bawah 0,05. Di sini, di bawah 0,05. Jadi ini signifikan. Seandainya ujinya itu adalah uji pirate test. Seandainya datanya normal. Jadi kalau seandainya datanya normal, maka tetap ada hubungannya. Jadi hipotesisnya terbukti. Dari sini terbukti, seandainya datanya normal. Jadi seperti itu. Jadi perbeda apa? Sekali lagi, uji Wilcoxon itu digunakan jika datanya tidak normal. Pirate test atau T berpasangan dilakukan jika datanya tidak normal. Jadi kalau yang Wilcoxon itu pakai yang non-parametric test, kalau yang T berpasangan atau pirate test itu menggunakan kompiremen. Caranya hampir sama. Caranya hampir sama untuk ujinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.